Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Ruslan Faisal Kelas TPTP 19A Saya akan mempresentasikan tentang ekosistem hutan mangrove atau hutan bakau yang dimana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah ekologi perkebunan yang diampu oleh Pak Dr. A. Angkufaini S.HUD MSI Langsung saja saya akan mempresentasikan tentang ekosistem hutan mangrove ekosistem hutan mangrove adalah sebuah lingkungan yang memiliki ciri khas yang dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengerahi oleh pasang surutnya air laut ekosistem mangrove ini juga masih tergolong ke dalam ekosistem pantai karena letak dan kawasannya masih berada di kawasan perbatasan laut dan juga darat nah untuk wilayah pantai juga terdapat muara sungai kemudian hutan mangrove sebagai hutan yang tumbuh di wilayah pasang surut nah kemudian sebagai sebuah ekosistem hutan mangrove terdiri dari beragam organisme yang juga saling berinteraksi satu sama lain nah hutan mangrove ini juga memiliki beberapa ciri-ciri nah antara lain ciri-ciri hutan mangrove yang pertama adalah keberagaman untuk jenis tanaman yang ada pada hutan mangrove ini sangat terbatas dan yang kedua akar pepohonan terbilang unik sebab berbentuk layaknya jangkar dengan melengkung juga menjulang di bakau atau risopora SP nah akar ini juga sebenarnya berfungsi untuk menahan abrasi yang menahan abrasi air ombak yang menerjang permukaan pantai terus terdapat biji atau propagul dengan sifat vivipar atau mampu melakukan proses perkecambahan pada kulit pohon air di wilayah tersebut memiliki kadar air garam payau jadi air yang pada hutan mangrove ini memiliki kadar garam payau yang dimana pertemuan antara air laut dan air tawar nah flora pada ekosistem mangrove berbicara mengenai flora atau tumbuhan yang ada pada ekosistem hutan mangrove antara lain yaitu ada liana alga, bakteri, juga funghi beberapa ahli menemukan terdapat kurang lebih 89 spesies flora tersebut kemudian dibagi menjadi dalam 3 kelompok yang pertama flora hutan mangrove mayor dua flora mangrove minor dan ketiga asosiasi hutan mangrove nah fungsi terbaik selanjutnya adalah fungsi ekosistem mangrove keberadaan ekosistem ini sangat penting sebab ia memiliki beberapa fungsi yang sangat nyata terhadap fungsi organisme lainnya nah apa saja fungsinya antara lain fungsi fisik hutan mangrove beberapa fungsi fisik hutan mangrove antara lain yang pertama sebagai penjaga garis pantai juga tebing sungai agar terhindar terhindar dari erosi atau abrasi dari laut dua memicu percepatan perluasan lahan yang ketiga mengedalikan intrusi dari air laut yang keempat berperan sebagai pelindung daerah belakang hutan mangrove dari pengaruh buruk hampasan gelombang juga angin yang kecang yang kelima sebagai kawasan penyangga dari rembesan air laut yang keenam sebagai pusat pengelolaan limba organik selanjutnya fungsi ekonomi hutan mangrove nah selain itu hutan mangrove juga memiliki fungsi ekonomi antara lain sebagai sumber kayu untuk dijadikan bahan bakar kemudian sebagai penghasil beberapa unsur penting seperti obat-obatan minuman makanan dan juga madu yang ketiga sebagai lahan untuk produksi pangan selanjutnya adalah fungsi biologi hutan mangrove sebagai tempat untuk mencari makanan tempat memijak tempat berkembang biak bagi organisme seperti ikan udang udang dan yang lain-lain yang kedua adalah sebagai salah satu sumber plasma notval nah selanjutnya bagaimana pengelolaan manfaat dan cara pengelolaan hutan mangrove jadi beberapa cara untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove ini yaitu sebagai perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dengan menjamin terpeliharanya proses ekologi bagi kelangsungan hidup biota dan keberadaan ekosistemnya kemudian pengelolaan sumber plasma notval yaitu menjamin terpeliharanya sumber genetik dan ekosistemnya yang sesuai bagi kepentingan kehidupan umat manusia ketiga pengelolaan pemanfaatan secara lestari atau berkelanjutan baik berupa produksi dan jasa nah mengelola sebuah hutan mangrove harus merupakan kawasan rendung namun tidak kemudian berarti menutup pulang usaha yang bisa mendatangkan nilai ekonomi jadi untuk pemanfaatan atau pengelolaan hutan mangrove ini juga harus berwawasan lingkungan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan terhadap hutan mangrove dan yang dimana hutan mangrove ini sebagai sumber plasma nutfa dan juga bisa memiliki manfaat baik untuk manfaat fisik hutan mangrove biologis maupun baik itu manfaat di bidang ekonomi nah baik demikinlah presentasi dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati